Sejengkal tanah sepercik darah jelit 17. Paman Jemros serunya dengan suara mengandung kegirangan luar biasa. Kakek yang mengamuk itu bukan lain adalah Ki Jemros, seorang tokoh besar yang berjiwa satria. Dia adalah seorang pendekar gagah perkasa yang setia kepada Singo Sari, akan tetapi tidak pernah mau menjabat kedudukan. Dia lebih suka berkeliaran dengan bebas, menentang kejahatan dan memela mereka yang lemah tertindas. Nama Ki Jemros amat terkenal, ditakuti lawan di segani kawan. Tentu saja Wulan Sari amat mengenal tokoh ini karena ketika ia masih kecil, berusia 10 tahun, ketika perahu yang ditumpanginya terbalik dan ia hanyut di laut selatan, Ki Jemros lah yang menyelamatkannya. Ki Jemros menolongnya, kemudian dalam keadaan hampir mati lemas dan bilang ingatan karena hanyut itu, Ki Jemros menyerahkannya kepada mendiang panembaban Sidik dan Nasura. Pada waktu ia masih kecil itu, hanya dua orang yang amat dipuja dan disayangnya, yaitu Ki Jemros dan panembahan Sidik dan Nasura. Sudah amat lama ia berpisah dari Ki Jemros dan baru sekarang bertemu. Berpisah sejak ia berusia 15 tahun dan ia diculik dari tempat pertapaan Seng panembahan oleh Ki Cucut Kalasekti yang mengaku sebagai kakeknya, padahal Ki Cucut Kalasekti itu musuh besarnya. Sudah kurang lebih 10 tahun ia berpisah dari penolongnya itu dan kini tiba-tiba saja Ki Jemros muncul sebagai penolong pula. Paman Jemros untuk kedua kalinya, Bulan Sari berseru memanggil, suaranya mengandung isak karena ia benar-benar merasa terharu. Mendengar ini, Ki Jemros yang menggunakan kedua kakinya menendangi para pengeroyok itu tertawa. Hahaha, Bulan. Mari kita hajar anjing-anjing daha yang curang ini, hahaha sepak terjang kakek ini memang menggiriskan hati para pengeroyok itu. Dia seorang kakek yang usianya kurang lebih 60 tahun. Pakainya seperti petani, serbah hitam, baju bagian dada terbuka sehingga nampak dada yang bidang berbulu. Mukanya berwok dan berwok itu masih hitam. Matanya lebar sekali, mencorong dan nampak liar, sikapnya kasar dan mulutnya selalu dihias senyum gembira. Sebetulnya, tubuhnya kurus karena tulang-tulangnya menonjol, akan tetapi karena dia memang bertulang besar, maka kelihatan tinggi besar. Akan tetapi perutnya gendut tanda bahwa dia seorang tukang makan yang gembul. Itulah Ki Jemros dan Kisar Dulo terbelalak kaget. Juga Bango Ijo menjadi pucat melihat munculnya kakek itu. Ada pun orang kedua juga hebat. Seorang pemuda yang usianya kurang lebih 21 tahun, berwajah tampan dan manis, dengan sepasang metu yang lebar. Pemuda ini memakai baju lengan panjang, rambutnya digelung ke atas dan ditutup kain kepala ungu, celana sampai ke bawah lutut dan berselimut kain. Senjatanya amat sederhana, yaitu sebatang ranting sebesar lengannya, akan tetapi ranting ini sudah merobohkan empat orang sejak dia terjun ke dalam medan pertempuran itu dan dia mengamuk di samping Ki Jemros tanpa mengeluarkan kata apapun. Bulan Sari tidak mengenal pemuda itu, namun ia girang bukan main melihat munculnya Ki Jemros. Bango Ijo yang berada paling dekat dengan Ki Jemros, dengan marah menerjang dan menyerang Ki Jemros yang bertangan kosong itu dengan goloknya. Golok jagoan dahak ini menyambar dan membacok ke arah dada yang bajunya terbuka. Cepat dan kuat sekali golok itu menyambar ke arah dada, akan tetapi Ki Jemros yang sedang menendangi para pengeroyok itu agaknya tidak melihat datangnya serangan kilat ini sehingga golok itu dengan tepat menghantam dadanya yang telanjang. Duk golok itu membalik dan sebelum Bango Ijo yang merasa amat terkejut itu sempat mengelak, pinggangnya telah ditangkap oleh sepasang tangan yang amat kuat dan tahu-tahu tubuhnya terangkat tinggi lalu dibanting. Beres Bango Ijo tidak mampu berkutik lagi karena kepalanya terbanting ke atas batu sehingga retak dan beberapa buah tulang iganya patah-patah. Semua orang tentu saja semakin gentar melihat kehebatan Ki Jemros ini. Memang jago tua ini terkenal memiliki ilmu kekebalan yang disebut Aji Tenggiling Wesi, maka tadi ketika dadanya dibacok golok, dia sambut sambil tertawa saja. Hahaha, Sardulo. Hayo majulah kesini, kita tua lawan tua, kita adalah musuh lama, hahaha Ki Jemros menantang. Akan tetapi Ki Sardulo ternyata seorang jagoan yang licik. Setelah melihat betapa di pihaknya menderita kerugian besar dan menjadi lemah setelah dua orang senopati itu tewas, dia pun berteriak menyuruh semua para jurid maju mengepung, akan tetapi dia sendiri diam-diam menyelinap pergi dan melarikan diri. Melihat ini, tentu saja para para jurid menjadi gentar dan merekap pun melarikan diri, meninggalkan korban di antara mercah yang jumlahnya lebih dari separuh. Ada sedikitnya 35 orang para jurid dahat tewas dalam perkelahian yang berat sebelah itu. Setelah semua lawan melarikan diri, Bulan Sari dan Hokian terguling roboh dan pingsan saking lelahnya dan nyeri dari luka yang merah derita sejak tadi. Hokian mengelulir, yang pertama terasa amat nyeri dan pedih adalah paha kanannya, luka yang paling parah di tubuhnya. Akan tetapi, dia merasa betapa ada benda yang dingin sejuk menutupi luka di pahanya, dan benda itu diraba-raba jari tangan yang lemah. Dia merasa heran dan membuka matanya. Dia merasa semakin heran. Dirinya telah rebah telentang di atas sebuah dipan dalam sebuah kamar. Dan di tepi depan itu duduk seorang gadis yang wajahnya amat dikenalnya, wajah seorang gadis yang berkulit kuning langsat, wajah yang manis sekali. Wajah itu menunduk dan tangan gadis itulah yang menaruhkan obat, yaitu semacam daun yang dilembutkan dan basah, dibalurkan pada luka di pahanya dengan sentuhan-sentuhan lembut sekali. Terasa begitu sejuk, nyaman dan menyenangkan, bukan hanya mengurangi rasa pedih dan panas, bahkan menimbulkan perasaan nyaman. Kau dia berbisik agak lemah, Sumirah yang sejak tadi mencurahkan perhatian kepada luka di paha itu, terkejut. Dan mengangkat muka memandang. Pandang mati mereka saling bertemu dan bertaut, dan wajah gadis itu menjadi kemarahan. Bagaimana rasanya Hok yang tersenyum dan mengangguk? Nyaman, dia menggerakkan pundak hendak bangkit duduk. Awuh, dia rebah kembali karena pundaknya terasa nyeri. Dengan lembut Sumirah merabap pundaknya berbaringlah saja, jangan bangkit dahulu. Pundakmu memar dan matang biru, juga lambung kirimu nampak biru. Engkau menderita banyak luka, akan tetapi yang paling parah yang di paha ini, Hok yang rebah kembali, mengingat-ingat sambil memejamkan matanya. Kini dia teringat akan semua yang telah terjadi. Ada pasukan mengamuk di dusun itu. Dia menyelamatkan gadis ini yang telah ditelanjangi dan hampir diperkosa orang. Kemudian dia keluar meninggalkannya dan dia membantu wulan sari. Terjadi perkelahian mati-matian dan dia hampir saja roboh, juga wulan sari. Lalu muncul seorang kakek gagah dan seorang pemuda. Mereka mengamuk dan menyelamatkannya. Dia membuka matanya kembali dan gadis itu sedang mengamati wajahnya. Dan gadis itu tersenyum. Manisnya. Rasanya tidak kalah oleh puteri diah gayet yang tadinya dianggap bahidadari. Gadis ini, gadis dusun ini, manis bukan main. Apalagi saat itu ia tersenyum malu-malu. Kenapa kau senyum-senyum tanyanya lemah? Karena memang tubuhnya masih terasa lemah sekali. Wajah itu makin merah, akan tetapi senyumnya melebar sehingga nampak deretan puncak gigi yang putih rata. Manisnya. Habis engkau lucu sih gadis itu menutupi mulut dengan tangan kiri, menahan tawa. Hokyan membelalakan kedua matanya dan gadis itu kini tertawa lirih seolah-olah melihat sesuatu yang lebih lucu lagi. Apanya yang lucu? Hokyan bertanya. Heran mengapa dia dikatakan lucu? Apanya, ya? Entah, mungkin, kedua matamu itu. Sinar matamu tajam sekali, akan tetapi selalu bersembunyi, kedua matamu hampir selalu kelihatan terpejam. Ah! Aku, aku tidak bermaksud mencela atau menghina, jangan kau marah, ya Hokyan tersenyum. Bagaimana mungkin dia bisa marah kepada gadis seperti ini? Engkau telah bersikap baik sekali kepada aku, engkau merawatku, bagaimana aku bisa marah kepadamu? Nona, kenapa engkau begini baik kepadaku sepasang matu yang dianggah selalu bersembunyi itu kini memandang dengan penuh perhatia dan penuh selidik? Kenapa tidak? Engkau telah menyelamatkan aku, telah menolongku terbebas dari malapetaka yang lebih mengerikan daripada maut. Aku hanya dapat membalas merawat lukamu, tidak dapat membalas menyelamatkan nyawamu. Aku, aku berterima kasih sekali kepadamu tapi, Nona, kalau ayah ibumu mengetahui, kita hanya berdua saja di kamar ini, engkau akan mendapat marah gadis itu menggeleng kepalanya. Manis sekali tidak ada yang marah. Mereka bahkan menyuruh aku merawatmu. Pula, apa salahnya, aku merawatmu. Engkau orang baik-baik, dalam keadaan sehat pun aku tidak takut berada sekamar. Denganmu, apalagi engkau sakit seperti ini, tidak berdaya. Apa yang dapat kau lakukan gadis itu tertawa lirih lagi. Seketika hati Hokyan jatuh belum pernah selama hidupnya dia merasakan dalam hatinya seperti ini terhadap seorang gadis. Bahkan terhadap Seng Puteri Diah Gayatri juga tidak seperti ini. Dia hanya kagum melihat kecantikan Diah Gayatri, dan kagum melihat kegagahan Wulansari, akan tetapi terhadap gadis ini. Entah apa yang terjadi dengan hatinya. Ada kemesraan yang terasa dalam lubuk hatinya, yang membuat dia ingin terus berdekatan seperti ini dengan gadis itu. Tiba-tiba dia teringat akan orang-orang lain. Wulansari, Puteri Gayatri, dan dua orang gagah yang tadi datang menolong mereka. Juga orang tua gadis ini dan di mana mereka sekarang berada. Kalau masih di dusun itu, tentu berbahaya sekali karena pasukan dahat tentu tidak akan tinggal diam. Kalau mereka datang membawa bala bantuan tentu mereka semua akan celaka. Di manakah kita sekarang berada? Apa masih di rumahmu? Di dusun itu gadis itu menggeleng kepalanya kita sudah berada jauh dari dusun kalasan. Ini rumah pamanku, di balik bukit dan dusun ini sudah terlindung oleh pasukan tubau yang belum tunduk kepada dahahok yang menarik napas panjang, hatinya lega dan di mana adanya Wulansari? Dan Seng Puteri Diah Gayatri. Dan dua orang penolong itu dihujani pertanyaan ini, sumirah tersenyum, mereka semua berada di dusun ini. Penangkan hatimu. Kalau lukamu sudah sembuh, kalau badanmu sudah sehat kembali, engkau akan bertemu dengan mereka. Jika mendengar ini, hati Hokian merasa lega dan senang sehingga dia memejamkan matanya dan tiba-tiba dia merasa mengantuk sekali. Ingin dia bertanya siapa nama gadis itu, akan tetapi kepulasan menghapus pertanyaannya. Sementara itu, di sebuah rumah lain yang tidak berjauhan dari rumah di mana Hokian dirawat sumirah, Wulansari juga rebah telentang di atas depan dalam sebuah kamar dan, yang merawatnya bukan lain adalah Seng Puteri Diah Gayatri. Ketika ia siuman dari pingsannya dan mendapatkan dirinya berada di atas pembaringan, melihat Seng Puteri duduk di tepi pembaringan menjaganya, ia hendak bangkit duduk, akan tetapi Puteri segera mencegah Nfa Wulansari meringis kesakitan. Seluruh tubuh rasanya sakit-sakit. Kenapa Puteri yang merawat, SSTTT, diamlah, Mbak Kayu Wulan. Siapa lagi kalau bukan aku yang merawatmu engkau membelaku mati-matian dan hampir saja mengorbankan nyawamu, masa aku tidak boleh membalasmu hanya dengan merawatmu selagi engkau sakit? Tenanglah dan mengasolah Wulansari teringat akan semua yang terjadi dan ia menengok ke kanan-kiri. Kamar itu kosong, hanya ada mereka berdua kita berada di mana? Dan mana orang asing bernama Lihok Yan itu? Dia gagah bukan main dan dia membelaku mati-matian. Oh ya, di mana pula paman jemros dan pemuda yang sagah tadi mereka semua berada di dusun ini, Mbak Kayu Wulan. Lihok Yan itu berada di dalam rumah lain, dirawat oleh anak bapak lurak kalasan itu. Akan tetapi, dua orang penolong itu berada di rumah ini pula. Apakah engkau ingin bertemu dengan mereka mana paman jemros? Aku ingin bicara dengan diadiah Gayatri turun dari pembaringan dan keluar dari dalam kamar itu. Tak lama kemudian ia pun masuk kembali, kini diikuti oleh dua orang. Wulansari tidak memperhatikan pemuda yang ikut masuk itu karena ia mencurahkan seluruh. Perhatiannya kepada ki jemros dan dengan wajah berseri ia pun berseru. Paman jemros, pemuda itu dengan sikap sopan duduk di atas kursi agak jauh dari pembaringan, sedangkan ki jemros duduk di atas kursi dekat pembaringan dan puteri diah Gayatri kembali naik ke atas pembaringan, berlutut dekat Wulansari. Kakek itu tertawa, sepasang matanya bersinar-sinar ketika dia memandang kepada gadis perkasa itu. Wulan, suaramu memanggil namaku dengan demikian manisnya itu sungguh merupakan hal yang amat menyenangkan hatiku. Kiranya engkau masih belum lupa kepada ki jemros, hahaha aku melupakan Paman Wulansari berseru penasaran bagaimana mungkin aku melupakanmu, Paman? Sampai matipun aku tidak mungkin akan dapat melupakan ketika Paman menolongku dari gelombang lautan itu. Dan sekarang, kembali Paman telah menyelamatkan aku pada saat aku sudah hampir roboh oleh keroyokan para prajurit itu hemha, para prajurit daha yang pengecut. Mengeroyok seorang wanita seperti itu. Tak tahu malu kata kakek itu geram. Paman jemros, aku tidak pernah melupakan Paman. Kalau selama ini kita saling berpisah dan aku, aku bahkan menghambakan diri kepada istana daha adalah karena, karena aku terpaksa oleh keadaan kakek itu tersenyum dan mengangguk-angguk dahulunya. Aku pun merasa heran dan khawatir sekali mendengar bahwa engkau menjadi kepala pasukan pengawal di istana daha. Aku sudah mendengar semuanya dan mendiang Paman panembahan sidik dan asura, mendiang Wulansari bertanya. Kaget. Jadi, Eang panembahan sudah. Dia sudah kembali ke asalnya, Wulan, sudah terbebas daripada segala kekacauan yang terjadi di permukaan bumi. Ahaha, Eang, Wulansari memejamkan kedua matanya dan beberapa titik air mata, menuruni pipinya. Melihat ini, Ki jemros mengangguk-angguk. Kecengengan seorang wanita bukan hanya menunjukkan kelemahan baginya, juga menunjukkan kepekaan perasaannya. Dahulu dia mendengar bahwa setelah dibawa pergi cucut kalah sekti, terjadi perubahan besar pada diri Wulansari. Kabarnya ia menjadi seorang wanita yang dingin dan ganas, dan wanita yang digambarkan seperti itu pasti tidak pernah mencucurkan air mata. Akan tetapi kini, bertemu dengan dia, Wulansari menitikan air mata, juga mendengar akan kematian panembahan sidik dan asura, ia menitikan air mata pula. Itu tanda bahwa Wulansari kini telah kembali menjadi seorang wanita yang hangat dan berperasaan peka. Pada saat itu, baru Wulansari menyadari bahwa di situ terdapat orang lain, yaitu pemuda tampan yang bersama Ki jemros membantunya mengusir orang-orang daha, dan yang kini duduk pula dalam kamar itu, agak jauh. Ia tersipu ketika ingat bahwa ia telah mencucurkan air mata memperlihatkan kelemahannya, apalagi ketika Seng Putri merangkulnya dan berkata, Ih, sungguh luar biasa sekali. Sejak aku mengenalmu, baru sekarang ini aku melihat air mata keluar dari matamu, Mbak Kayu Wulan. Luar biasa sekali. Tadinya aku mengira bahwa engkau seorang wanita berhati baja yang takkan pernah dapat mengeluarkan air mata. Wulan Sari hanya balas merangkul, lalu ia tersenyum putri tidak tahu. Kalau tidak ada Paman Jemros ini dan mendiang-eyang panembahan, sejak berusia 10 tahun aku tentu sudah mati. Paman, siapakah sobat yang datang bersama Paman itu? Sebelum Kijemros menjawab, pemuda itu bangkit dari tempat duduknya, menghampiri pembaringan itu dan dengan senyum penuh keramahan sehingga wajahnya menjadi semakin tampan. Dia berkata, selamat berjumpa, Mbak Kayu Wulan Sari. Gembira sekali hatiku dapat bertemu kembali dengan Wulan Sari terbelalak dan memandang heran. Ia memeras ingatannya akan tetapi walaupun sepasang metu yang lebar dan jeli itu rasanya tidak asing baginya, namun ia sama sekali tidak dapat ingat kembali kapan dan di mana ia pernah berjumpa dengan pemuda ini. Siapa, siapakah engkau, sobat tanyanya heran. Kijemros tertawa bergelak ha-haga, yang-yang biasa menyamar sebagai pria, kini terkecoh oleh penyamaran seorang wanita lain, Hahaha Mbak Kayu Wulan Sari, maafkan aku. Aku adalah pertiwi, oh, Wulan Sari terkejut bukan main dan matanya terbelalak menatap wajah pemuda itu, Kemudian ia menarik napas panjang, hatinya terasa pedih seperti ditusuk, karena ia teringat akan segala yang pernah ia lakukan terhadap gadis dusun ereng gunung kelut ini. Aku ingat sekarang, engkau, engkau tunangan Nur Seta. Ketahuilah, Nur Seta masih hidup, engkau tentu akan mencarinya, akan tetapi pertiwi tersenyum pahit dan darah ini lalu duduk di tepi pembaringan, memegang lengan Wulan Sari, dan menggeleng kepalanya. Tidak, Mbak Kayu Wulan Sari. Aku bukan tunangannya lagi. Perjodohan tak mungkin dapat dipaksakan, dan ikatan jodohan Tara kami sudah putus. Ingat, dia tidak mencintai aku. Di antara kami sudah tidak ada apa-apa lagi, Mbak Kayu Wulan Sari. Wulan Sari memandang kepada wajah pertiwi yang menyamar pria itu, dan melihat sepasang metu yang lebar bening itu memandang penuh kejujuran, mengingat tetap Panur Seta yang saling mencinta dengannya itu kini tidak lagi terikat perjodohan dengan gadis ini, ia merasa begitu terharus sehingga kembali kedua matanya menjadi basah dan ia pun kini merangkul. Kau pertiwi-pertiwi, maafkan semua perbuatanku yang lalu, pertiwi balas merangkul tidak ada yang perlu dimaafkan, Mbak Kayu. Kau tidak bersalah apapun kepada ku Wulan Sari segera dapat menguasai hatinya, lagi ketika mendengar Ki Jembros tertawa-tawa, mentertawakan dua orang wanita gagah yang menyamar pria itu kini berangkulan dan bertangisan. Ia bangkit duduk dan memandang kepada Ki Jembros, senyum membayang di bibirnya, senyum yang berbahagia dan penuh harapan, yang timbul setelah mendengar bahwa tidak ada hubungan dan pertalian apapun kini antara pertiwi dan Nur Seta. Paman Jembros, apa artinya ini? Bagaimana semua ini dapat terjadi? Tiba-tiba saja pertiwi datang bersama paman, menyamar pria dan ia telah menjadi seorang gadis yang perkasa ha-ha-ha, panjang ceritanya Wulan. Mengenai riwayat pertiwi, biar ia sendiri nanti yang akan bercerita kepadamu. Aku pergi berkunjung ke puncak Kelut, bertemu dengan Nur Seta dan Kakang Baka di tempat padepokan paman panembahan Sidik dan Nasura. Dari Kakang Baka aku mendengar tentang pertiwi yang ketika itu sedang bertapa. Aku merasa kasihan kepadanya, menemuinya dan ia suka menjadi muridku. Selanjutnya, mendengar akan geger si ngosari yang diserang daha, kami turun gunung dan di sini kami kebetulian bertemu denganmu. Sekarang kau ceritakan, bagaimana engkau dapat bertemu dengan Gusti Putri ini, dan Siapa pula pemuda Cina yang bersamamu melawan pasukan daha itu dengan singkat Wulan Sari lalu menceritakan riwayatnya, Betapa setelah si ngosari jatuh oleh daha, dia gaya teri tertawan dan menjadi tawanan di istana daha. Kemudian betapa Seng Prabu Jayakatwang mempunyai niat jahat terhadap dia gaya teri sehingga ia terpaka membawa dia gaya teri lari keluar dari istana dan bersembunyi di dusun kalasan sampai akhirnya muncul pasukan daha yang menggenalnya dan menyerang. Memang saya sudah merencanakan untuk meninggalkan istana daha, Paman. Yaitu setelah saya terpaksa membunuh pangeran Sindu Boyo yang hendak memperkosa puteri dia gaya teri. Adapun mengenai saudara Liu Yan itu, kami bertemu dengan dia dalam hutan, memperebutkan Ki Jang, kemudian ketika muncul pasukan daha, tanpa diminta dia membantuku. Dia adalah seorang penyelidik yang dikirim oleh pasukan Cina yang kini berada di pesisir Tuban dan yang bermaksud untuk menyerang si ngosari jagad dewa Barbara, Ki Jembros membelalakan matanya yang sudah lebar itu. Agaknya memang sudah ditakdirkan bahwa si ngosari harus runtuh, akan tetapi, Paman Jembros. Kita dapat mempergunakan pasukan dari Cina itu untuk membalas dendam kepada daha, dan Liu Yan sudah menyanggupi untuk menyampaikan usul itu kepada pemimpinnya kata puteri dia gaya teri penuh semangat. Ki Jembros mengangguk-angguk, kagum kepada puteri yang kelihatan tabah walaupun mengalami banyak hal buruk itu. Aku perlu sekali bicara dengan Liu Yan itu. Nah, Wulan dan Pertiwi, kalian bicaralah, aku hendak menemui. Pemuda Cina itu Ki Jembros lalu meninggalkan tiga orang gadis itu. Pertiwi lalu menceritakan semua pengalamannya. Betapa ia sebagai seorang gadis dusus bertemu dengan Ki Baka yang menderita sakit. Ia merawat orang tua itu, kemudian ketika bertemu dengan murid Ki Baka, yaitu Nur Seta, orang tua itu telah menjodohkan mereka. Namun kemudian Nur Seta dengan terus terang mengatakan kepadanya bahwa dia hanya menerima keputusan itu karena hendak mentaati gurunya yang juga menjadi ayah angkatnya, namun bahwa sebetulnya Nur Seta tidak mencintainya. Dia mencintaimu, Mbak Kayu Wulan Sari, hanya engkau seorang yang dicintanya dan aku tidak menyalahkannya. Engkau gagah perkasa dan cantik, dan aku bahkan kagum kepadanya karena dia mau mengaku terus terang secara jantan Pertiwi melanjutkan ceritanya. Betapa dalam kedukaannya ditinggal Nur Seta yang menyatakan terus terang bahwa pemuda itu tidak cinta kepadanya, ia tertimpar nalapetaka yang sangat hebat. Muncullah seorang penjahat yang memperkosanya dengan penggunaan sihir sehingga ia menyerah dengan sukarlah. Betapa kemudian penjahat itu hampir membunuh ayah ibunya, kalau saja tidak muncul kibaka yang menyelamatkan mereka. Akan tetapi, aku telah ternoda, Mbak Kayu Wulan Sari. Kalau tidak ada nasihat-nasihat dari Paman Baka dan juga dari Eyang Panembahan Sidik dan Asura, tentu aku telah membunuh diri, aku diberi nasihat dan diberi lempung yang dapat melindungi aku dari gangguan pria dan aku lalu bertapa. Engkau muncul dan, adikku Pertiwi, kau maafkan aku. Ketika aku mencarimu, memang aku bermaksud membunuhmu karena aku menganggap engkau lah yang menjadi penghalang bagi aku dan Nur Seta untuk berjodoh. Akan tetapi, ketika itu aku mengira Nur Seta telah tewas jatuh ke dalam jurang dan melihat keadaanmu, aku tidak jadi membunuhmu. Siapakah Cahanam yang menodaimu itu, Pertiwi? Aku lupa lagi apakah dahulu engkau pernah menyebutkan namanya kepada aku. Kalau aku bertemu dengannya, dia akanku bunuh untuk membalaskan dendamu. Pertiwi tersenyum dan menggeleng kepalan tidak perlu, Mbak Kayu, karena aku telah mempelajari ilmu dari guru, aku sendirilah yang akan mencarinya dan membalasnya. Namanya adalah Gagak Wulung-Gagak Wulung. Si Keparat Jahanam itu memang amat jahat seru Wulansari sekarang baru aku merasa menyesal, Pertiwi. Aku melihat bahwa engkau tidak bersalah, engkau pantas menjadi istri Nur Seta, engkau dijodohkan oleh orang tua, sedangkan aku, cukup, Mbak Kayu Wulansari. Jodoh tak dapat dipaksakan, cinta tak dapat dibuat. Dia dan engkau saling mencinta, cinta yang bertepuk tangan sebelahannya akan menciptakan perjodohan yang penuh penyesalan dan duka. Sudah kukatakan, tidak ada ikatan apapun juga antara kakang Mas Nur Seta dan aku, Mbak Kayu. Aku merasa tidak berharga, dan aku tahu bahwa dia amat mencintamu. Tersementara itu, di rumah lain dalam dusun kecil itu, di mana Li Hock Yan dirawat oleh Sumirah, terjadi percakapan lain antara pemuda itu dan Ki Jembros yang mengunjunginya. Ayah dan ibu Sumirah yang tidak begitu parah lukanya, menyambut Ki Jembros, kemudian kakek ini dipersilakan masuk ke dalam kamar Hock Yan. Sumirah diperbolehkan tinggal di kamar itu ketika mereka berdua bercakap-cakap. Hock Yan memaksa diri bangkit duduk untuk menghormat Ki Jembros yang dikaguminya karena dia telah melihat sepak terjang kakek perkasa ini, ketika menolong dia dan Wulan Sari dari kepungan para para jurid DHA. Aku sudah mendengar sedikit tentang dirimu dari Wulan Sari, Saudara Li Hock Yan. Engkau adalah seorang penyelidik yang diutus oleh pimpinan pasukan Cina yang dikirim oleh Kaisarmu untuk menyerang Singosari. Akan, tetapi mengapa Kaisarmu mengirim barisan besar untuk menyerang Singosari Hock Yan duduk bersilah di atas pembaringan. Luka di pahanya hanya nyeri, akan tetapi tidak berbahaya dan bobok parami yang dibalurkan Sumirah pada lukanya lalu pahanya dibalut, membuat luka itu tidak terasa panas lagi. Dia menarik napas panjang. Sungguh amat tidak enak tugas yang diberikan kepada seorang para jurid untuk menyerang negara lain. Saya hanya seorang perwira muda yang melaksanakan tugas, aman. Akan tetapi sepanjang jang saya ketahui, pernah Raja Singosari menghina utusan Kaisar kami dan hal itu dianggap sebagai tantangan. Kaisar kami lalu mengirim pasukan besar untuk menyerang Singosari dan saya diberi tugas untuk melakukan penyelidikan ke daerah Singosari. Hehm, begitukah? Dan hasil apa yang kau peroleh dari penyelidikanmu itu tanya Iki Jembros sambil mengamati wajah pemuda itu dengan penuh perhatian. Saya mendapatkan keterangan bahwa Kerajaan Singosari baru saja diserang dan dikalahkan oleh Kerajaan Daha, bahwa Raja Singosari telah tewas dalam perang. Keadaan ini membuat saya menjadi bingung, paman, dan kebetulan saya bertemu dengan Wulan Sari dan Puteri Diah Gayati yang mengusulkan agar pasukan kami membantu saja perjuangan Raden Wijaya, pangeran dari Singosari untuk menyerang Kerajaan Daha. Hal itu tentu saja tergantung kepada pimpinan kami dan saya akan melaporkan usul itu kepada mereka Kijembros mengangguk-angguk sebuah usul yang amat baik katanya ketahuilah dan sampaikan kepada para pimpinanmu, Hokian. Tidak dapat ku sangkal bahwa menjelang kekalahan Singosari, Mendiang Seng Prabu Kertanegara telah melakukan banyak kesalahan, diantaranya menentang dan menghina Kaisar Cina. Akan tetapi sekarang Kerajaan Singosari telah dikalahkan oleh Kerajaan Daha yang berkhianat. Satu-satunya jalan terbaik bagi pasukan kalian adalah membantu Raden Wijaya yang akan membangun kembali Singosari dan hanya dengan care itulah kiranya hubungan baik antara Cina dan Singosari dapat dijalin kembali Hokian mengangguk-angguk. Memang saya akan melaporkan kepada pimpinan kami akan hal itu, Paman ketahuilah bahwa kini Raden Wijaya sedang memupuk kekuatan di daerah baru yang dinamakan Mojopahit, dan Raden Wijaya didukung oleh Bupati Sumenep di Madura, yaitu Aryawira Raja Li Hokian mendengarkan dengan teliti semua keterangan tentang Raden Wijaya yang diperoleh dari Kijembros. Dia mendapatkan keterangan yang amat penting tentang Raden Wijaya. Setelah Kijembros meninggalkan pemuda itu, Sumirah yang sejak tadi hanya mendengarkan, lalu duduk di tepi pembaringan, minta kepada Hokian agar rebah kembali. Engkau perlu banyak beristirahat agar segera pulih kembali kesehatanmu terima kasih hening sejenak dan mereka hanya saling pandang. Setiap kali bertemu pandang, Sumirah lalu menunduk. Aneh katanya lirih. Apanya yang aneh, nona engkau telah menyelamatkan aku dari malapetaka mengerikan, dan aku kini telah merawatmu, berarti kita sudah menjadi kenalan bahkan sahabat baik, bukan? Tentu saja, akan tetapi mengapa aneh-aneh karena kita belum saling mengenal Mama Aih, aku lupa. Maafkan, namaku Liokjan Li. Hokian tanda tanya Sumirah mengulang-ulangi, seolah hendak menghafal nama yang terdengar asing bagi telinganya itu. Benar nona. Li itu nama keluarga ayahku, dan Hokian itu artinya Taman Rejeki. Dan siapakah namamu, nona namaku Sumirah Sumilah bukan Sumilah, akan tetapi Sumirah ya, ya, Sumilah Hokian mengulang, merasa sudah benar. Sumirah mengerutkan alisnya, akan tetapi tidak mendesak namamu Liokjan, lalu aku harus memanggilmu bagaimana ia berpikir alangkah akan lucunya kalau di depan nama itu ditambah Kakang, apalagi Kakang Mas. Hokian tersenyum panggil saja aku Hokian, nona dan Kak sudah tahu namaku, jangan sebut nona, panggil saja aku Sumirah, atau Mirah begitu saja Milah, nama bagus Sumirah mengerutkan alisnya. Keterlaluan orang ini, pikirnya, suka mengganti nama, bukan Milah, akan tetapi Mirah ya, betul. Milah. Milah, Mirah. Pakai RRR, bukan pakai LLL. Coba kau bilang RRR, LLLL. Wah, repot. Kau tidak bisa mengatakan RRR. Engkau, palo, lidahmu, lidahmu terlalu pendek, hihik, Sumirah tertawa geli. Hokian juga tertawa lidahku pendek. Tidak mungkin. Lihat dan dia menjulurkan lidahnya keluar. Dan memang tidak pendek nah, tidak lebih pendek dari lidahmu kukira. Coba, Milah, apakah lidahmu luar biasa panjangnya sambil tertawa Sumirah juga menjulurkan lidahnya yang kecil dan merah jambon. Wah, lidahku masih lebih panjang kata Hokian dan keduanya kini saling menjulurkan lidah, seperti dua orang anak kecil saling mengejek. Dan keduanya merasa demikian lucu sehingga mereka tertawa-tawa. Kisardu dan istrinya masuk kamar itu. Mereka terheran-heran melihat betapa penolong putri mereka itu tertawa-tawa geli bersama putri mereka. Eh eh, ada apa ini kalian tertawa-tawa seperti itu Kisardu bertanya. Ayah, ibu, ini. Hokian ini sungguh lucu sekali. Dia tidak dapat menyebut RRR dan namaku dia robah menjadi Sumilah. Coba lagi, Hokian. Coba sebut namaku Sumirah. Sumilah Hokian sedapat mungkin berusaha agar pengucapannya benar. Mirah, milah nah, ayah dan ibu dengar, bukan? Namaku dirubahnya menjadi Sumilah atau milah kata Sumirah tertawa. Ayah dan ibunya juga tertawa. Mirah, jangan memperolok kekurangan orang kata Kisardu. Ia tidak memperolok, Paman. Memang di kampung saya, orang-orang tidak pernah mempergunakan huruf yang berbunyi RRR itu, maka sukarlah bagi kami untuk mengucapkannya Hokian membela gadis itu. Kisardu dan istrinya duduk di atas kursi, menghadapi pembaringan di mana Hokian sudah bangkit duduk kembali, tidak mentaati permintaan Sumirah agar dia rebah saja karena dia merasa tidak enak menyambut kunjungan Kisardu dan istrinya sambil rebahan. Hokian, aku ingin bicara dengan engkau, engkau tentu hanya beberapa hari saja tinggal di sini, oleh karena itu, kami ingin mengajak engkau bicara agar selama beberapa hari ini, sebelum engkau pergi, engkau sudah dapat mengambil keputusan melihat sikap yang serius dari orang tua itu. Hokian merasa heran, dan dah merasa, lebih heran lagi ketika melihat wajah Sumirah, berubah kemerahan dan gadis itu lalu bangkit berdiri. Ayah, ibu, aku akan membantu Bibi di dapur tanpa menanti jawaban, dan tanpa pamit kepada Hokian, gadis itu lalu pergi setengah berlari meninggalkan kamar. Yang dimaksudkan dengan panggilan Bibi oleh Sumirah adalah nyonya rumah karena mereka tinggal di rumah Kisarlan, adik dari Kisardu. Silakan, Paman. Apakah yang hendak Paman dan Bibi bicarakan tanya Hokian sambil memandang wajah kedua orang itu dengan penuh perhatian. Sebelum kami membicarakan soal itu denganmu, lebih dulu kami ingin mengetahui. Hokian, apakah di negerimu sana engkau meninggalkan seorang istri saya belum beristeri, Paman tunangan juga tidak. Suami istri itu saling pandang dan bernapas lega. Bagus, itulah yang kami harapkan. Ketahuilah, Hokian. Mirah telah bicara dengan kami dan ia amat berterima kasih kepadamu. Ia merasa hutang budi yang hanya dipat dibalas dengan nyawa, dan di samping hutang budi, juga ia merasa amat malu karena engkau telah melihat ia dalam keadaan yang baginya amat memalukan. Oleh karena itu, untuk menebus Aibi yang memalukan itu dan untuk membalas budimu, bagi Mirah hanya ada satu jalan, yaitu menjadi istrimu. Ah, tersentak Hokian merasa keharuan menyesak dadanya. Kami juga merasa setuju, Hokian. Sekarang, kami telah kehilangan segalanya dan Mirah memerlukan seorang suami yang akan mampu melindunginya dari marah bahaya. Nah, bagaimana pendapatmu, Hokian? Ataukah kami harus menanti agar engkau dapat mempertimbangkan keinginan kami ini Paman, Bibi? Kata pemuda itu dengan suara gemetar karena keharuan sungguh saya merasa terharu dan berterima kasih sekali kepada Paman dan Bibi dan Milah. Saya merasa terhormat sekali, bangga dan juga bahagia. Terus terang saja, semenjak perjumpaan pertama kali saya, saya sudah merasa jatuh cinta kepada Milah. Tentu saja saya tidak berani mengharapkan yang muluk-muluk. Akan tetapi sekarang, Paman dan Bibi dan Milah justru mengajukan usul yang memang amat saya harapkan. Tentu saja saya setuju sekali dan terima kasih sekali. Akan tetapi, hendaknya Paman dan Bibi dan juga Milah mengetahui bahwa saya adalah seorang perwira yang sedang bertugas. Tidak mungkin tugas diabaikan atau gini tinggalkan karena urusan pribadi. Oleh karena itu, saya akan menyelesaikan tugas ini dulu, Paman. Setelah saya membuat laporan kepada atasan saya, setelah tugas dipastikan selesai, saya akan minta izin kepada atasan saya agar ditinggal di sini dan saya berjanji. Akan datang berkunjung dan menerima uluran tangan keluarga Paman dengan hati dan tangan terbuka bukan main dirang rasa hati Kisardu dan istrinya mendengar kesanggupan pemuda itu. Mereka setuju dengan syarat yang diajukan Hokyan, dan mereka segera meninggalkan pemuda itu untuk mengabarkan kepada putri mereka tentang keputusin Hokyan yang menerina ikatan perjodohan itu. Tentu saja Sumirah merasa girang bukan main sehingga ia menangis seorang diri. Ia merasa tertarik dan kagum kepada Hokyan, juga merasa berhutang budi, di samping ia akan selamanya merasa malu kalau mengingat betapa pemuda itu merupakan satu-satunya pria yang melihatnya dalam keadaan yang amat memalukan, bertelanjang bulat. Kalau ia dapat menjadi istri Hokyan, maka segalanya itu akan tertebus. Aib dan malu akan lenyap, hutang budi terbalas, apalagi kalau mereka memang saling mencinta. Malam itu, setelah gelap, baru Sumirah berani memasuki kamar Hokyan. Yang mengirim makan malam dan menyalakan pelita dalam kamar pemuda itu adalah ibunya. Dengan berindap ia memasuki kamar, mengharapkan pemuda itu telah pulas agar ia tidak usah tersipu malu. Ia hanya ingin mengantarkan jamu secangkir, dan menggantikan bobok pada luka di paha itu. Melihat pemuda itu telentang, tak bergerak dan ia selalu sukar untuk mengambil keputusan apakah mata pemuda itu terpejam ataukah terbuka. Begitu sipit. Milah, Sumirah tersentak kaget mendengar panggilan lirih itu. Hampir saja cangkir jamu lepas dari tangannya. Pemuda itu tidak tidur. Dengan jantung berdebar dan muka terasa panas ia tinggal berdiri seperti patung. Hokyan maklum bahwa gadis yang telah menjatuhkan hatinya itu tersipu malu. Dia pun tidak ingin menggoda, lalu berkata dengan suara biasa saja. Milah, engkau mengantar jamu dan obat luka yang baru? Benar, Hokyan, taruh saja di atas meja. Nanti ku minum sendiri dan bobok itu akan ku pakai sendiri. Sekarang aku sudah dapat duduk dan mengobati lukaku sendiri. Dan engkau duduklah di sini, aku ingin bicara. Milah kalau saja ucapan itu dikeluarkan tadi sebelum ayah bunya bicara dengan Hokyan, tentu Sumirah akan menolak dan marah-marah. Akan tetapi kini ia tidak membantah, menaruh cangkir jamu dan bungkusan bobok di atas meja, kemudian ia pun duduk. Tidak di tepi pembaringan seperti biasa, melainkan di atas kursi yang berada di dekat pembaringan. Hokyan sendiri lalu bangkit duduk di tepi pembaringannya sehingga mereka duduk berhadapan, dekat. Sumirah menundukkan mukanya, jantungnya berdebar demikian kerasnya sehingga ketika ia menunduk, ia melihat sendiri betapa dada yang tertutup baju itu berdetak-detak dan berguncang. Milah, apakah hengka sudah mendengar dari ayah dan ibumu tentang, tentang kita Sumirah tidak menjawab, melainkan menundukkan muka semakin rendah, lalu menggerakkan kepalanya, mengangguk. Memang ayah dan ibunya sudah memberitahu kepadanya bahwa pemuda ini menerima ikatan jodoh dengan syarat bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya lebih dulu. Milah, sungguh aku heran sekali kata Hokyan, biarpun suaranya dibuat keren dan tegas namun terdengar gemetar. Dari muka yang menunduk itu, Sumirah melihat ke atas mengapa heran aku heran kenapa seorang gadis seperti engkau ini suka untuk menjadi istriku. Kini Sumirah mengangkat mukanya. Mukanya merah akan tetapi tidak begitu kentara karena penerangan pelita di atas meja itu tidak terang benar, akan tetapi sepasang matanya berkilat-kilat. Dan engkau? Mengapa engkau sendiri pun suka? Tentu saja aku suka. Engkau seorang gadis yang cantik jelita, berbudi mulia, halus tutur sapanya, ramah dan amat baik sekali, dan sejak pertemuan pertama aku memang sudah jatuh cinta kepadamu. Tapi kau aku kagum dan bersyukur kepadamu juga, cinta Sumirah menjadi gemas. Mengapa tanya-tanya tentang cinta segala? Ia hanya mengangguk tanpa menjawab. Itulah yang aneh mengapa hem, lupakah engkau, milah. Mataku kenapa matamu bukankah kau bilang mataku selalu terpejam, tidak bisa melek malah lucu dan lidahku lidahmu kenapa katamu lidahku pendek. Tentu saja, engkau seorang manusia, bukan seekor ular jawab Sumirah sambil tersenyum geli. Sejenak keduanya berdiam diri. Lidah rasanya keluh, tidak seperti biasanya. Sukar bagi mereka berdua untuk mengeluarkan kata-kata dan jantung mereka berdebar aneh. Bagi mereka berdua, baru sekali ini selama hidup mereka mengalami jatuh cinta. Cinta memang sungguh ajaib. Kalau seseorang sudah jatuh cinta, maka apapun yang ada pada orang yang dicinta itu nampak mudah, nampak baik dan sempurna. Kalaupun ada cacat pada diri orang yang dicinta, maka cacat itu bahkan menjadi pemanis, bahkan menimbulkan rasa iba. Tidak ada manusia di dunia ini yang lebih baik daripada orang yang dicinta, tidak ada yang lebih tampan atau lebih cantik. Cinta tidak mengenal usia, tidak mengenal harta, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal golongan, suku ataupun bangsa. Cinta adalah jerasaan yang paling halus dari seorang manusia terhadap seorang manusia lain. Dan kalau sudah disebut manusia, maka segala embel-embel seperti harta kedudukan, bangsa atau bahkan agama tidak ada artinya lagi. Demikian pula halnya dengan dua orang manusia itu, Hokyan dan Sumira. Gidis itu menyadari bahwa Hokyan seorang pemuda yang kulitnya terlalu putih kuning, matanya terlalu sipit, logak bicaranya aneh dan asing bahkan tidak mampu menyebut suara R atau yang dinamakan pelu. Dia bahkan tidak tahu lagi apanya yang menarik hatinya dari diri pemuda Cina itu. Bahkan mungkin sipitnya warna kulitnya, dan pelunya itulah. Namun yang jelas, ia merasa kagum, merasa suka dan ingin selalu hidup berdampingan dengan pemuda Cina yang pernah menyelamatkannya dari aib dan bencana itu. Apakah cinta yang terkandung dalam hati Sumira itu tumbuh karena perasaan hutang budi? Sebagian mungkin. Banyak segi yang menyuburkan pertumbuhan cinta, akan tetapi benih cinta itu sendiri tumbuh dalam perasaan hati yang merupakan rahasia bagi akal pikiran, seolah-olah perasaan cinta itu datang karena tuntunan yang penuh rahasia. Hokyan sendiri pun tidak mengerti mengapa dia jatuh cinta kepada seorang gadis seperti Sumira. Gadis itu amat berbeda dengan gadis-gadis yang ada di negerinya. Memang kulit gadis ini juga putih dan mulus, akan tetapi kera ia menggelung. Rambutnya bentuk matanya, pakaiannya, gerak geriknya, bicaranya, suaranya, semua itu sungguh berbeda dengan gadis-gadis di negerinya. Bahkan sukar biginya menentukan di mana letak kecantikan Sumirah, karena dia sudah terbiasa dengan kecantikan yang ditentukan umum di negerinya, kecantikan Sumirah kelihatan aneh dan asing. Mungkin justru keandahan ini yang menairik hatinya. Dia takkan pernah melupakan betapa gadis itu telah ditelanjangi dan hampir diperkosa penjahat itu, betapa sepasang metu itu terbelalak ketakutan seperti metu seekor kelinci yang sudah diterkam serigala. Dan sinar metu gadis itu kalau memandang kepadanya, begitu penuh kelembutan, begitu penuh kemesraan, mengelus perasaannya dan membuat dia tidak mampu lagi melupakan Sumirah. Dia bersedia untuk mengorbankan apa saja asal dapat hidup berdampingan dengan gadis itu untuk selama hidupnya. Dia siap untuk meninggalkan negerinya, bangsanya. Tentu saja, dia harus menyelesaikan dulu tugasnya, karena sebagai seorang pendekar, sebagai seorang petugas, dia harus melaksanakan tugas itu sampai selesai. Setelah dia membuat laporan kepada atasannya, dia akan berterus terang, akan keluar dari pekerjaannya sebagai seorang petugas minta perkenan dari suhengnya, yaitu Panglima Kao Seng, untuk meninggalkan pasukan dan hidup bebas, tidak lagi pulang ke negerinya. Seminggu kemudian, luka-luka yang diderita Wulan Sari dan Li Ho Kian telah sembuh. Mereka tidak mungkin terlalu lama tinggal di dusun itu. Terlalu dekat dengan kalasan. Bahkan seluruh penduduk dusun itu sudah lari mengungsi. Setelah peristiwa pertempuran itu, setelah banyak prajurit dahat tewas di dusun kalasan, mereka tidak mungkin terus tinggal di dusun itu. Pasti sekali dahat akan mengirim pasukan besar untuk membasmi penduduk dusun itu pula. Maka, Ki Lurah Sardu, Ayah Sumirah, lalu menganjurkan kepada para penduduknya untuk lari mengungsi. Hanya tinggal keluarga lurah itu saja yang tinggal, karena dua orang tamu yang mereka agungkan, yaitu Wulan Sari dan Li Ho Kian, penolong mereka, masih dirawat di situ. Seminggu kemudian mereka sembuh dan mereka terpaksa harus meninggalkan dusun yang merupakan tempat berbahaya itu. Sebelum berpisah, Sumirah dan Ho Kian sempat mengadakan pertemuan berdua di bawah rumpun bambu, tak jauh dari rumah Kisarlan. Mereka berdua kelihatan prihatin dan tenuram. Mereka duduk di atas batu-batu yang berada di bawah rumpun bambu itu, saling berhadapan. Kenapa kita harus berpisah, Ho Kian? Aku tidak ingin berpisah darimu, kata gadis itu dengan sendu. Ho Kian memandang wajah tunangannya yang agak pucat dan rambutnya yang kusut itu. Jelas nampak bahwa gadis itu semalam kurang tidur, dan matanya agak kemerahan. Aku pun demikian, Milah. Kalau bisa, mulai saat ini pun aku tidak mau lagi berpisah darimu. Akan tetapi, tugas mengharuskan kita berpisah sebentar. Aku akan cepat kembali ke induk pasukan membuat laporan, setelah itu aku minta berhenti dan akan kembali ke sini. Maksudku, mencarimu ke tempat kediamanmu yang baru. Menurut keterangan Paman Sardu, kalian akan pergi mengungsi ke Dukuh Klingren, tak jauh dari Singosari, sebelah selatan kota itu. Setelah itu, kita takkan saling berpisah lagi, Milah akan tetapi, Ho Kian, keadaan sedang tidak aman. Perang akan terus berkobar, negara dalam kacau balau, kejahatan terjadi di mana-mana, ah, aku khawatir sekali, Ho Kian. Bagaimana kalau sampai kita tidak dapat bertemu kembali gadis itu tidak dapat menagan air matanya yang mengalir turun dete sepanjang pipinya? Ho Kian menjulurkan tangannya dan memegang tangan gadis itu Milah, percayakah engkau kepadaku? Aku cinta padamu dan aku tidak akan pernah dapat melupakanmu. Selama hayat dikandung badan, setelah selesai tugasku, pasti aku akan mencarimu aku percaya kepadamu, Ho Kian. Akan tetapi, demikian banyaknya bahaya menghadang di depan, dan engkau seorang perwira, tentu banyak bertemu musuh, ah, aku khawatir sekali, Ho Kian jari-jari tangan Ho Kian mermas jari tangan gadis itu Milah, percayakah engkau kepada para dewa? Kalau memang para dewa menghendaki agar kita saling berjodoh dan dapat bertemu kembali, pasti kita berdua akan dilindungi dan dapat saling bertemu kembali dalam keadaan selamat. Engkau benar, Ho Kian jawab Sumirah dan ia membalas remasan jari tangan pemuda itu. Aku akan selalu berdoa mohon berkah para dewa agar engkau selalu dilindungi dan kelak kita akan dapat saling berjumpa pula dalam keadaan selamat. Aku pun akan selalu bersembahyang. Milah Ho Kian mencabut sebuah cincin dari jari manis tangan kirinya. Aku tidak mempunyai apa-apa yang cukup berharga sebagai tanda meta, Milah. Biarlah cincin ini, cincin yang selalu berada di jari tanganku, kau simpan sebagai tanda meta dariku Sumirah menerima cincin itu, memandang cincin emas yang ada ukiran huruf itu dengan meta bersinar Ho Kian, apakah artinya ukiran ini? Gambar apakah itu itu bukan gambar, Milah melainkan sebuah huruf yang berbunyili, yaitu nama si, Marga, ayahku Sumirah mengangguk-angguk dan ia pun melepaskan sebuah tusuk konde dari perak yang berbentuk daun semanggi. Tapi aku juga tidak punya apa-apa kecuali tusuk sanggul ini, Ho Kian. Kau simpanlah. Ho Kian menerima dan mencium benda itu. Melihat ini, Sumirah juga mencium cincin pembenhon Ho Kian dan keduanya saling pandang dengan wajah berubah kemerahan. Cinta memang aneh, getarannya sedemikian kuatnya, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengalaminya. Melihat barang yang biasanya menjadi miliknya, dicium oleh orang yang dicintanya, jantung terasa berdebar kencang dan badan menjadi panas dingin, seakan terasa bahwa bukan benda itu melainkan dirinya lah yang dicium. Pada saat dua pasang metu itu saling pandang, bertaut dengan sinar penuh kasih sayang dan kemesraan, tiba-tiba pendengaran Ho Kian yang amat tajam terlatih, menangkap adanya gerakan orang di balik serumpun semak tak jauh dari situ. Sebagai seorang pendekar yang selalu berhati-hati dan waspada, apalagi setelah dia bertugas sebagai penyelidik atau metu-mete, tiba-tiba Ho Kian melakukan gerakan meloncat dan dia sudah berada di balik semak tak belukar itu. Ternyata di situ berjongkok seorang pemuda yang bertubuh tinggi kurus dan bermata jalang. Pemuda itu terkejut bukan main ketika orang yang diintainya itu tiba-tiba meloncat seperti terbang saja dan tahu-tahu telah berada di sebelahnya. Dia pun bangkit berdiri dengan metu, terbelalak kaget, pada saat dia bangkit berdiri. Sumirah melihat dan mengenalnya. Gadis itu lalu berlari menghampiri dan ia berseru lantang dengan suara marah. Kakang Kabiso, apa yang kau lakukan di situ? Engkau mengintai kami, ya Sumirah kini sudah tiba di sebelah Ho Kian dan ia memandang pemuda yang bernama Kabiso itu densan muka merah dan metu bersirtar marah. Kabiso adalah seorang pemuda kalasan dan pernah pemuda ini menggodanya Iol menyatakan cinta, akan tetapi ditolaknya karena selain ia tidak mencinta pemuda itu, juga ia tidak suka karena mendengar bahwa Kak Kabiso pernah mencuri pisang dan jeruk di kebun. Tetangga satu dusun. Ayahnya, Kilurah Sardu sendiri pernah mengancam pemuda itu agar tidak mengulangi perbuatannya. Memang kuakui bahwa aku mengintai kalian, Sumirah. Sungguh tidak tahu malu engkau, berpacaran dengan seorang pemuda Cina, pemuda asing ini. Tidak patut engkau seorang, gadis terhormat. Tutup mulutmu Sumirah membenta dengan muka merah padam engkau lah yang tidak tahu malu. Ketahuilah, hei manusia tidak sopan, bahwa Liok Yan ini adalah tunanganku, calon suamiku yang sah. Orang tuaku sudah menyetujui mendengar ini, Kabiso terbelalak, lalu mengerutkan alisnya dan dia tertawa mengejek ha-ha-hi-hahi, sungguh aneh dan menggelikan sekali. Apakah engkau perawan tidak laku maka mau diperistris seorang pemuda Cina Kabiso Sumirah membentak, tidak lagi menyebut kakang apa perdulimu dengan urusan pribadadiku? Engkau tidak berhak mencampuri, juga engkau tidak berhak menghina tunanganku. Pergi kau, keparat Jahanam tak bermalu, atau aku akan memberitahukan ayah agar engkau dihajar ha-ha-ha, ayahmu sekarang bukan lurah lagi melainkan pelarian seperti aku. Memang aku mencampuri. Aku tidak rela kau menjadi istri Cina ini. Kalau kau berjodoh dengan seorang pemuda Jawa lainnya, biarpun engkau menolakku, aku tidak peduli dan aku rela. Akan tetapi menolak aku lalu menikah dengan Cina ini. Aku tidak rela Sumirah menjadi semakin marah, laki-laki tak tahu malu. Engkau bukan apa-apa bagi keluargaku, kau tidak berhak mengurusi diriku. Kalau kau tidak rela, habis mau apa aku mau bunuh Cina ini kabiso lalu mencabut sebatang golok dari pinggangnya dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu mengayun senjata itu ke arah kepala Hokkien. Tentu saja serangan ini tidak ada artinya bagi Hokkien yang sejak tadi hanya mendengarkan saja tanpa mencampuri, akan tetapi diam-diam diawas pada, apalagi ketika kabisau mengatakan bahwa pemuda itu hendak membunuhnya. Sambaran golok itu dihindarkannya dengan miringkan tubuhnya lalu melangkah ke camping. Sobat, di antara kita tidak ada permusuhan, kenapa engkau menyerangku tanyanya, terus melangkah mundur tiga langkah menjauhi pemuda yang sedang marah itu. Kabiso mengamangkan goloknya kepada Hokkien lalu berkata dengan nada suara marah, Engkau manusia jahat. Karena gara-gara engkau lah maka dusun kalasan dibasmi pasukan ke diri, dan seluruh penduduk terpaksa lari mengungsi meninggalkan dusun dan rumah. Engkau sudah membuat sengsara penduduk kalasan dan masih begitu kurang ajar untuk memperisteri Sumirah, puteri lurah kami sebelum Hokkien menjawab, Sumirah yang cepat menjawab kabiso, Engkau yang tolol dan tidak tahu urusan. Deserbunya kalasan oleh pasukan ke diri adalah karena puteri Gayatri ternyata bersembunyi di dusun kita. Gadis yang bernama Pusparasmi itu, yang mondok di rumah Mokranda, ternyata adalah puteri Gayatri. Pasukan itu hendak mencarinya. Dan Hokkien bahkan menyelamatkan aku, menyelamatkan penduduk dengan melawan dan mengusir para penyerbu itu tidak peduli. Dia yang melawan pasukan sehingga tentu pasukan ke diri mendendam kepada semua penduduk kalasan. Dia harus mati di tanganku kabiso kembali menyerang, kini goloknya menyambar ke arah leher Hokkien. Hokkien menganggap bahwa kabiso sudah keterlaluan. Kalau pemuda itu menyerangnya dan hendak membunuhnya karena salah paham mengira dia menjadi gara-gara di basminya dusun kalasan, hal itu masih dapat dimengerti. Akan tetapi, pemuda ini nekat menyerang dan mau membunuhnya bukan karena itu. Sumirah telah memberlu penjelasan dan pemuda itu nekat menyerangnya. Dari sinar matanya saja dia tahu bahwa pemuda ini membencinya, bukan karena urusan penyerbuan pasukan ke diri, melainkan karena cemburu, karena iri hati. Maka, melihat golok itu menyambar ke arah lehernya, dia miringkan tubuh dan begitu golok lewat di depan mukanya, tangannya menyambar dan sebuah ketukan dengan tangan miring ke arah pergelangan tangan yang memegang golok, membuat kabiso mengeluarkan teriakan kesakitan dan golok itu pun terpental dan terlepas dari pegangannya. Sobat, aku tidak ingin berkelahi denganmu. Pergilah dan jangan ganggu kami lagi, kata Hokyan, masih mencoba untuk menyabarkan penyerangnya itu. Dia tahu bahwa kabiso adalah seorang pemuda biasa yang tidak pandai ilmu silat, maka tidak selayaknya kalau dia melayaninya, apalagi balas menyerang. Akan tetapi, kabiso bahkan menjadi semakin marah. Memang tepat dugaan Hokyan, pemuda ini dimabok cemburu dan iri hati. Sudah lama dia menaruh hati kepada Sumirah putri lurah dusun kalasan itu, dan pernah dia menggoda Sumirah dan menyatakan cintanya, akan tetapi gadis itu menolaknya. Dan kini, melihat Sumirah bermesraan dengan seorang pemuda Cina apalagi tadi mendengar bahwa mereka telah bertunangan dengan resmi rasa cemburu membuat dia membenci sekali. Biarpun dia sudah kehilangan goloknya, kemarahan membuat dia nekat dan sambil mengeluarkan suara gerengan marah, dia sudah menerjang dan menyerang dengan kedua tangannya. Hokyan kembali mengelak ke samping dan sekali kakinya bergerak menendang lutut lawan, kabiso terpelanting jatuh. Kabiso, engkau akan mati kalau melawan Hokyan. Dia seorang pendekar, bukan lawanmu. Pergilah dan jangan ganggu kami Sumirah berteriak marah. Kabiso maklum bahwa ucapan itu memang benar. Dia tidak akan mampu mengalahkan pemuda Cina itu yang demikian mudahnya membuat goloknya terlempar, dan membuat dia terpelanting keras. Setelah melempar pandang mata penuh kebencian kepada Hokyan, dia lalu pergi dari situ setelah berlari. Sumirah menghampiri Hokyan dan memegang tangannya dan memandang dengan kagum. Terima kasih, Hokyan. Engkau telah memaafkan dia dan bersikap mengalah katanya tadi melihat jelas betapa tunangannya itu sama sekali tidak kelihatan marah, bahkan ketika menghadapi serangan Kabiso, tunangannya ini hanya mengelak dan hanya merobohkan tanpa melukai dia tahu akan kehebatan ilmu kepandayan Hokyan, dan kalau tadi tunangannya menghendaki, tentu Kabiso sudah roboh tak mampu bangkit kembali. Hokyan menarik napas panjang. Aku kasihan kepadanya, Milah Sumirah mengerutkan alisnya kasihan kepadanya. Setelah dia menghinamu seperti tadi itu Hokyan menggeleng kepalanya dia menjadi korban kelemahannya sendiri, Milah. Dia diburu-cemburu sehingga dia membenciku. Dia cinta padamu dan amat sakit rasa hatinya karena cintanya kau tolak dan melihat betapa engkau memilih aku. Sudahlah, Hokyan. Tidak perlu kita membicarakan dia. Bagaimanapun juga, salahnya sendiri. Dia harus tahu diri dan tidak memaksakan cintanya kepadaku atau wanita manapun juga. Cinta tidak mungkin bertepuk tangan sebelah Hokyan meremas tangannya dan sambil bergandeng tangan mereka pun kembali ke rumah. Sementara itu, di sebuah rumah lain di dusun itu, dusun yang telah sepi ditinggalkan semua penghuninya, empat orang sedang bercakap-cakap. Mereka adalah Wulansari, Gayatri, Ki Jembros dan Pertiwi. Baru sekarang, setelah hendak meninggalkan dusun, melanjutkan perjalanan masing-masing dan saling berpamit, sebelum saling berpisah mereka sempat bercakap-cakap dengan serius dan panjang lebar. Belum lama ini aku berjumpa dengan Raden Wijaya dan dengan Nur Seta Kataki Jembros dan mendengar ucapan itu, baik Gayatri maupun Wulansari memandang dengan wajah berseri. Pertiwi sudah mendengar akan pertemuan gurunya itu dengan mereka, maka ia pun bersikap tenang dan tersenyum melihat betapa kedua pipi Wulansari berubah kemerahan dan matanya bersinar-sinar ketika mendengar disebutnya nama Nur Seta. Ia maklum betapa besar cinta kasih gadis perkasa itu kepada Nur Seta dan ia merasa bersyukur. Ia sudah mendengar pengakuan Nur Seta yang mencinta gadis ini, dan sekarang ia melihat sendiri bahwa gadis ini pun membalas cinta pemuda yang dikaguminya itu. Ia ikut merasa berbahagia. Ah, bagaimana dengan kakak Mas Wijaya, Paman tanya Putri Gayatri dengan gembira dan apakah Paman pernah melihat pula Ayunda Tribwana Ki Jembros mengangguk Raden Wijaya dalam sehat, dan saya melihat pula Gusti Putri Tribwana bersama rombongan Raden Wijaya. Ah, puji syukur kepada Gusti Maha Kuasa Putri Gayatri berseru dengan hati terharu akan tetapi juga girang mendengar bahwa kakaknya berada dalam keadaan selamat, bahkan telah bertemu dengan tunangannya. Bagaimana pula dengan kakak Mas Nur setapa mantanya Wulansari? Sebaiknya ku ceritakan saja perjumpaanku dengan mereka itu kata Ki Jembros ketika itu, Pertiwi ku tinggalkan dalam goa karena ia sedang melakukan tapa dan samadhi untuk menghimpun tenaga sakti agar ia dapat mempelajari ilmu. Kedikdayaan daripu Seorang diri aku turun dari bukit itu dan di dalam hutan, aku melihat rombongan Raden Wijaya dan para senopati yang masih setia kepadanya, sedang diketpung dan diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Ki Jucut Kala Sekti, ahaha, kakak iblis itu Wulansari mengepal tinju mendengar disebutnya nama kakak itu yang pernah menjadi kakaknya, juga gurunya, akan tetapi yang ternyata adalah musuh besar ibunya itu. Aku segera membantu dan pada saat itu muncul pula Nur seta yang juga membantu. Untung ada Nur seta, kalau tidak, aku sendiri tidak akan mampu menandingi Ki Jucut Kala Sekti. Kami berhasil menewaskan 20 orang anak buah Jucut Kala Sekti, akan tetapi dia sendiri dapat meloloskan diri sayang, kata pula Wulansari. Lalu kemana sekarang kakak Mas Wijaya, paman tanya Gayatri. Menurut keterangan beliau, karena tidak ada tempat yang aman, beliau hendak mengungsi ke Sumeneb, ke tempat tinggal Seng Bupati Wiraraja. Dan berita terakhir yang saya dengar kini Raden Wijaya telah berada di kota Raja Kediri, menghambakan diri kepada Prabu Jayakatwang di Kediri. Kenapa begitu Gayatri berseru dengan Matla, terbelalak penuh rasa penasaran bagaimana mungkin kakak Mas Wijaya menghambakan diri kepada musuh. Sungguh keji dan memalukan, harap putri bersabar kata Ki Jembros. Saya merasa yakin bahwa hal itu dilakukan hanya sebagai siasat untuk menyusun kekuatan. Saya telah mendengar bahwa kini Raden Wijaya sedang membabat hutan, dan saya merasa yakin bahwa beliau sedang membangun kekuatan baru. Benarkah itu, paman? Ah, Mbak Kayu Wulan, mari kita menyusul ke sana. Aku ingin mendengar sendiri dari mulut kakak Mas Wijaya bahwa dia bukan seorang pengkhianat. Jangan khawatir, kita akan menyelidik sendiri ke sana kata Wulan Sari Paman Jembros. Tahukah paman di mana adanya kakak Mas Nur Seta sekarang dia pergi mencarimu? Wulan Ah, ketika kami bercakap-cakap dengan Raden Wijaya, Nur Seta bercerita bahwa ayah angkatnya, juga gurunya yang pertama, yaitu Ki Baka, telah tewas pula ketika mereka berdua itu ikut terjun dalam pertempuran pada saat pasukan Daha datang menyerbu Singo Sari. Ki Baka dan Nur Seta ketika itu sedang bertamu ke rumah ayahmu, Wulan Sari ih mereka datang berkunjung ke rumah Ki Medang Dangdi, ayahmu untuk meminang dirimu. Pinangan itu diterima oleh ayahmu, dan pada saat mereka bertamu itulah Singo Sari diserbu pasukan Daha, Nur Seta dan Ki Baka ikut mengamuk, dan dalam pertempuran itu muncul pula Kicucut Kalasekti dan Ki Baka terkena anak panah beracun dari iblis tua itu. Kembali kakek iblis itu, Wulan Sari bergumam marah. Karena lukanya, Ki Baka tewas, demikian cerita Nur Seta. Sebelum tewas, Ki Baka memesan kepada Nur Seta agar mencari sampai dapat tombak pusaka Ki Tejanirmala, dan agar dia mempersembahkan tombak itu kepada Raden Wijaya. Dengan tombak pusaka itulah kiranya Raden Wijaya akan berhasil membangun kembali kerajaan Singo Sari yang runtuhnah, ketika dalam pertemuan di hutan setelah menolong rombongan Raden Wijaya itu. Nur Seta menerima tugas pula dari Raden Wijaya untuk mencari dan menemukan tombak pusaka Tejanirmala itu. Dan Nur Seta lalu pergi untuk mencarimu, Wulan, karena menurut dia, tombak pusaka itu berada padamu dan agaknya telah diberikan kepada Seng Prabu Jayakat Tuang. Karena tombak pusaka itu maka kediri menang perang melawan Singo Sari. Benarkah itu Wulan? Benarkah cerita Nur Seta bahwa tombak pusaka itu berada padamu dan kau berikan kepada Seng Prabu Jayakat Tuang Wulan Sari menundukan mukanya yang nampak menyesal? Memang benar, Paman. Seperti Paman ketahui, aku telah ditipu oleh Kicucut Kalaseti yang menculikku dan aku diakuinya sebagai cucunya, bahkan dia mengajarkan ilmu-ilmu-nya kepada aku. Karena aku menganggap dia benarkah keku yang amat sayang kepadaku maka ketika dia menyuruh aku mencari dan merampas tombak pusaka Kiageng Tejanirmala, aku melakukannya. Aku berhasil merampas pusaka itu dan kuserahkan kepadanya. Dia mengaturkan pusaka itu kepada Seng Prabu Jayakat Wang dan sejak itu, tombak pusaka Kiageng Tejanirmala menjadi milik Raja Kediri itu Wulan Sari nampak menyesal sekali ketika melanjutkan, sungguh aku sama sekali tidak mengira bahwa pusaka itu yang akhirnya menyebabkan runtuhnya Singosari karena diserbut oleh Kediri, hem, tidak benar demikian, Wulan. Kalau sebuah kerajaan besar seperti Singosari sampai runtuh, hal itu hanya dapat terjadi karena sudah dikehendaki oleh Seng Hyang Widiwasa. Dan runtuhnya kerajaan Singosari merupakan peristiwa besar, tentu tidak dapat terjadi begitu saja tanpa banyak hal yang menyebabkannya. Di antara sebab-sebab itu mungkin karena Raja Kediri mendapatkan Kiageng Tejanirmala, juga karena kekeliruan mendiang Seng Prabu Kertanegara yang membiarkan negeri dalam keadaan kosong dan lemah dengan mengirim pasukan terbesar ke Pamalayu, Bali dan lain-lain. Jadi, sekarang tombak pusaka itu berada di tangan Seng Prabu Jayakat Wang? Kalau begitu, akan sukar sekali tugas yang dipikul Nur Serta. Tidak mudah merampas. Sebuah pusaka yang telah berada di tangan Seng Prabu Jayakat Wang Wulan Sari mengangkat mukanya. Jangan khawatir, Paman. Aku yang akan membantu kakang Mas Nur Serta, dan aku yang sanggup untuk mendapatkan pusaka itu dan menyerahkannya kembali kepada kakang Mas Nur Serta Ki Jemros memandang kepada gadis itu dengan wajah berseri. Aku percaya padamu, Wulan. Dan kalau engkau berhasil menyerahkan pusaka itu sehingga kelak dapat menjadi pusaka Raden Wijaya, sungguh aku merasa semakin berbahagia bahwa belasan tahun yang lalu aku telah menyelamatkan engkau dari gulungan ombak laut Kidul. Demikianlah, mereka semua saling berpisah dalam suasana yang akrab dan penuh haru. Wulan Sari yang sudah menyamar lagi sebagai pria pergi bersama di Ah Gaya Teyang berpakaian sebagai seorang gadis dusun biasa. Mereka akan pergi ke hutan di mana kabarnya Raden Wijaya sedang mendirikan sebuah tempat pemukiman baru, Lihok yang pergi seorang diri ke utara untuk kembali ke pangkalan pasukan Mongol dan menjumpai seorang di antara panglimanya, yaitu panglima Kaoseng yang menjadi suhengnya, kakak seperguruannya, melaporkan bezel penyelidikannya kemudian minta izin untuk keluar dari pasukan dan kembali mencari tunangannya ke dusun Kelintren sebelah selatan Singosari. Kilurah Sardu, istrinya dan Sumirah lari mengungsi ke dukuh Kelintren di mana dia memiliki seorang adik keponakan, di mana keluarga ini akan membuka hidup baru dan bersembunyi dari jangkauan tangan pasukan dahah yang tentu akan membalas dendam karena kegagalan mereka membasmi dusun kalasan di mana banyak anggauta pasukan mereka tewas. Ki Jembros jaga melanjutkan perjalanannya dengan Pertiwi, gadis yang telah menjadi muridnya dan yang seperti juga Wulan Sari, selalu berpakaian seperti seorang pemuda untuk menghindarkan gangguan dalam perjalanan. Sebetulnya, Pertiwi yang merasa sudah cukup menerima gemblengan Ki Jembros, ingin pergi mencari sendiri musuh besarnya, yaitu Gagak Wulung. Akan tetapi, Ki Jembros melarangnya pergi mencari sendiri. Gagak Wulung bukanlah seorang lawan yang lemah demikian kakek itu berkata biarpun engkau sudah mempelajari berbagai ilmu, aku masih belum rela membiarkan engkau menghadapinya sendiri. Akulah lawan bedebah itu dan Ki Jembros selalu menemani muridnya. Mereka mulai bertanya-tanya dan melakukan penyelidikan di mana kiranya musuh besar itu berada. Setelah berputar-putar tanpa hasil, akhirnya mereka memutuskan untuk menyelundup ke wilayah kerajaan Daha, karena Ki Jembros tahu bahwa Gagak Wulung adalah seorang tokoh Daha, walaupun namanya tidak pernah terkenal sebagai seorang senopati. Orang macam dia tentu tidak akan menyianyikan kesempatan dan dalam kemenangan yang dicapai oleh Daha, tentu dia ingin memetik pula buahnya. Biarpun Raden Wijaya berikut semua senopati yang setia kepadanya kini tinggal di kerajaan Daha, dan nampaknya saja Raden Wijaya dan para pengikutnya menghambakan diri kepada Seng Prabu Jaya Katuang, namun sesungguhnya semua itu hanya merupakan siasatnya yang telah diatur bersama Bupati Wira Raja di Sumenet. Bupati Wira Raja yang ahli siasat itu tahu bahwa Seng Prabu Jaya Katuang hanya membenci mendiang Seng Prabu Kertanagara, akan tetapi tidak membenci Raden Wijaya, Raden Wijaya tidak menyianyikan waktunya. Dia menyebar para pembantunya untuk mencari dan memilih tempat yang baik yang akan dijadikan pangkalan mereka. Tak. Lama kemudian, para pembantu yang setia itu mengusulkan daerah tarik sebagai tempat yang dicari oleh Raden Wijaya itu. Daerah tarik terletak di tepi sungai berantas, karena itu mempunyai tanah yang loh jinawi, subur. Apalagi letaknya amat baik, dekat pelabuhan canggu. Banyak sekali perahu hilir mudik di pelabuhan canggu ini untuk berdagang. Tanahnya subur, dekat sungai sehingga perjalanan dapat dilakukan lancar, mudah berhubungan dengan daerah lain, bahkan dapat berhubungan dengan Madura melalui sungai. Tempat yang diidamkan oleh Raden Wijaya. Maka menghadaplah Raden Wijaya kepada Seng Prabu Jaya Katuang. Kesukaan Seng Prabu Jaya Katuang adalah berburu binatang di hutan. Maka dengan wajah yang bersungguh-sungguh, Raden Wijaya mengusulkan kepada Sri Baginda Raja agar memperkenankan dia untuk membuat daerah tarik sebagai daerah hutan perburuan bagi Seng Raja. Raden Wijaya sendiri setiap kali Sri Baginda melakukan perburuan, tentu diajaknya. Mendengar usul yang mengenai kesukaannya itu. Seng Prabu Jaya Katuang segera menerima dan menyetujui usul itu. Bagus sekali usulmu itu, Wijaya. Cepat laksanakan, dan jangan lupa untuk melepas beberapa pasang harimau, rusa dan banteng ke dalam hutan itu agar mereka itu berkembang biak dan menambah banyak jumlah binatang buruan di hutan itu. Setelah menerima izin dari Seng Prabu Jaya Katuang, Raden Wijaya lalu membawa para pembantunya menuju ke daerah tarik, dan dia pun mengiring utusan ke Sumeneb untuk memberitahukan hal itu kepada Bupati Sumeneb, yaitu area Wiraraja atau yang juga dikenal dengan sebutan banyak white. Bupati Wiraraja Girang sekali mendengarkan hal itu dan dia pun cepat mengiring orang-orang Madura, banyak sekali jumlahnya, untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan itu. Setelah menentukan tempatnya dan memilih-milih, membuat gambar, Raden Wijaya lalu menyerahkan pelaksanaan pembukaan hutan itu kepada para senopatinya yang setia. Dia sendiri segera kembali ke kediri untuk melaporkan kepada Seng Prabu Jaya Katuang bahwa pekerjaan itu sudah mulai dilaksanakan. Dia kembali ke kediri agar Seng Prabu tidak menaruh curiga. Namun diam-diam selalu ada utusannya yang mengadakan hubungan dengan para senopati yang mengepalai pekerjaan membabat hutan itu. Karena banyaknya tenaga pekerja dari Madura yang dikirim oleh Bupati Sumeneb, maka, pekerjaan membongkar dan membabat hutan itu berjalan lancar sekali. Tak lama kemudian, dari utusan rahasia Raden Wijaya mendengar kabar bahwa daerah itu telah selesai di babat dan bahwa para senopatinya mengharapkan Raden Wijaya untuk datang sendiri menyaksikan hasil pekerjaan mereka. Raden Wijaya memang sudah bersiap-siap. Dia lalu minta izin kepada Raja Jaya Katuang untuk memimpin sendiri pekerjaan di daerah Tarik itu. Hamba akan membangun sebuah bangunan pesanggerahan untuk paduka, agar perburuan di sana dapat dilakukan siang malam tanpa gangguan dan paduka mempunyai tempat yang baik dan enak untuk melewatkan malam. Demikian antara lain Raden Wijaya menjanjikan. Seng Prabu Jaya Katuang Girang sekali dan berangkatlah Raden Wijaya bersama seluruh pengikut dan pembantunya. Dengan jantung berdebar penuh harapan, Raden Wijaya dan rombongannya melakukan perjalanan yang memakan waktu tidak kurang dari satu minggu itu. Ternyata para senopati telah mempersiapkan pesanggerahan untuk junjungan mereka. Sebuah bangunan yang amat sederhana, terbuat dari bambu, dan pagarnya dibuat dari bambu pula. Di sekeliling pesanggerahan itu terdapat kolam. Letaknya pesanggerahan itu di tengah-tengah daerah yang dibabat hutannya, yang direncanakan akan dijadikan sebuah kota. Kota ini menghadap ke sungai besar, yaitu sungai berantas yang mengalir dari sebelah barat, dan sungai besar ini bertemu dengan sebuah sungai kecil yang mengalir dari sebelah selatan, yaitu Kali Kencana, Kalimas. Dan merasakannya sendiri jawab Raden Wijaya. Segera beberapa butir buah itu diberikan kepadanya dan dia pun mencicipinya. Benar saja, pahit sekali rasanya ihaha, buah apakah ini namanya pohon itu pohon wilwa atau pohon maja, Raden para pekerja itu menerangkan. Wilwa tikta, maja pahit, kata Raden Wijaya, kemudian dia termenung seperti mengingat akan sesuatu maja pahit. Hem, itulah nama yang kuberikan kepada tempat ini. Para paman dan kakang senopati sekalian, harap menjadi saksi. Mulai sekarang, tempat ini kuberi nama maja pahit, bersambung jelit ke-18. Hal yang menggelitik hatiku. 1. Ki Jembros suka makan atau gembul, tetapi badannya kurus, perutnya gendut, hanya tulangnya saja yang besar. Cacingan dong. 2. Hokyan menyebut nama Sumirah dengan Sumilah, tetapi sebelumnya dia bisa menyebut nama Gayatri, Wolansari, Singosari, Kediri dan Kertanegara. 3. Pihak Milah melamar Hokyan, gampang banget ya, baru satu hari ketemu, orang asing lagi. Met-met lagi. Kayak James Bondong, 4. Yang melihat Milah telanjang bulat, bukan Hokyan satu-satunya, ada satu orang lagi, yaitu, Tonggeng Cemeng Si Pemerkosa. Hehehe, O-O-O-Nol, D-W-Nol-O-O-O.